tengah silang gacha RPG mobile game untuk bulan Juli dan masih diisi oleh kurang lebih game-game yang ini ya di urutan pertama adalah onkestarel tapi pendapatan turun dari 58 juta ke 40 juta dollar sebenarnya bandar yang kemarin tuh enggak terlalu menarik ya jujur aja nah tapi Agustus ini ini bakal bener-bener meleduk part break gua rasa mungkin enggak banyaknya gacha tapi tapi Kafka nanti ini bener-bener meleduk banget 58 juta nih ada papanya gua yakin bisa sampai 100 juta nge-sempak menurut lagi ya meskipun ya sebenarnya mereka stabil sih ya dianggap seperti ini jadi iya sudah tersebut bahas itu ya V grand order yang versi panggil layak umum musuh meh Iya sudah hanya nike menurun banget ya dari awal yang mereka 60 juta dolar sih ya pokoknya karena bener-bener banyak-banyak itu makin menurun Nah itu sebabnya kenapa summer ini mereka bakal rilis dua kostum dengan desain yang benar-benar wah-wah banget ya itu Anies sepertinya sama juga helm gua lupa helm apa tapi ya helm summer dari awal tuh udah dikasih tahu kalau misalnya game ini bener-bener NSVW alias game-game yang punya desainnya wah-wah tim mereka segera-gera cuma sama pengen rilis kayak lagi-lagi ya udah bilang berapa kali pengen rilis di China itu sebanyak kenapa mereka nge-sensor sana sini ujung-ujungnya nilang dulu sendiri sekarang bikin kostumnya bener-bener wah-wah banget yang akhirnya ya cerjuan racun mereka memakai menurun sekarang udah diangka lima juta luar dan gak ada konten baru ya story pun ya sudah lah gitu ya story masalah kita yang yang apalagi kalau kalian player baru kalian gak bisa push story bentok sama CP kalau CP kalian tuh di bawah banget di MS kalian tuh bener-bener gak ada nah ini sebabnya kenapa gua kurang suka dengan existing seperti ini ya kenapa story story itu mending enggak usah kayak gitu lah ya story itu CP itu enggak perlu karena gue yakin mungkin ada dari kalian yang mungkin suka dengan storynya mungkin ini agak penting sama cp-nya ya otomatis ya story enggak jadi push nah ini menjadi satu minus paling besar atau paling berpengaruh untuk nike dan maka makin nurun sini kalau bulu archive untuk versi Jepang ya sudah lah naik gitu ya suminus Wars kayak bener-bener solid ya gimana kayak untuk well yang masih semuanya masih main suminus Wars global ini masih terus gajah soalnya kemarin 10 juta terus kemarin-kemarin juga kalau nggak salah dibuat di sekitaran itu kayak masih bener-bener stabil banget lalu ada hasilnya Miku ya iya ya gimana ya game Jepang kita nggak basuh banget kali ya pokoknya namanya juga game Jepang kan lah Jepang tuh kalau misalnya udah ngefans sesuatu tuh pasti gila-gilaan ya situ pekerja order global Oke lah ya aku naik iya naik dikit yang ke Jepang lu archive Oh lagi naik ya Oh ya kalau nggak salah ada bandar baru kan di kulit ada berapa acara yang memang bahas blue archive merasa ada bandar baru sih ya iya sedikit naiklah di sini memento mori masih ada masih hidup oke ya ya Epic Seven ya iya sedulah Hefengars kalau nggak tahu nah ini dia nah itu ya Brondas dua jadi kemarin tuh kalau nggak salah minggu pertama tuh mereka dapat dua juta ini sekarang Juli mereka dapat sekitar empat juta berarti naik dua juta dollars ya Brondas tuh bener-bener game yang free-to-play banget kalian bisa kelarin semua konten dengan krater apa adanya bintang tiga bintang empat itu udah cukup untuk kelarin konten saat ini tanggal tiga Agustus besok ada konten baru saya sih bakal sedikit berbeda untuk gameplaynya Sonia kata mereka suka bermainnya Wanchon saat ini tuh akan diubah konsepnya jadi lebih karena defense semoga juga berpengaruh gede banget karena juga udah pengen investasi tim-tim yang sekali giliran langsung menang semoga enggak terlalu berpengaruh jadi ya meskipun gamenya free-to-play oke banget sedang mereka punya untung jadi gamenya masih terus bisa lanjut apalagi besok ini tengah tiga akan ada kostum baru tuh summer yang dengan desain yang bener-bener wah-wah juga di yakin empat juta kelewati mungkin bisa sampai enam juta temukan 8 juta 10 juta ya saya kostum summer ini bener-bener Wow gitu ya lebih konek ya sudah kita skip tak of skip juga art nice turun banget asur lain kan oke episode masih hidup ya sehingga naik dikit ya dari 800-100 ribu ke-1 juta seratus asur lain turun Thor Ovalasi makin turun dan gue yakin bentar lagi bakal dead game kalau nggak salah di bulan Agustus ini mereka akan rilis etang enggak tangan 8 Agustus kalau salah ya akan rilis versi PlayStation dan gua nggak tahu kenapa mereka enggak bikin cross platform alias akun kalian yang di PC atau mobile bisa dipakai ke PlayStation ini ternyata beda universe beda dunia jadi kalian nggak bisa main bareng atau pakai progress yang dia akun kalian yang lain jadi nggak bisa cross platform jadi ya sudah lah skip di situ ya lalu apalagi nih top of out oke Snowbrick Oh oke jadi dalam waktu dua minggu mereka dapat sekitaran satu juta ya gimana ya Snowbrick itu benar-benar free-to-play juga ya kalian nggak wajib gacha kaguya atau mungkin gacha weapon oke dengan karakter ungu alias bintang empat dengan weapon mungkin bintang weapon ungu juga itu udah bisa kelari konten itu ya gua enggak sarankan kalian tunggu terlihat di enjurah simulation karena tuh benar-benar butuh investasi tinggi tetap untuk level 90 tapi seenggaknya untuk level 60 itu masih oke lah gue sendiri pun bisa sampai level 80 soalnya tuh cukup karakter gua enggak terlalu full buli juga bunyi standar tapi masih oke masih bisa ketep tapi sebelum level 90 tuh bener-bener kayak mustahil banget kalian salah di kena pukul boss kali aja tuh masuk mati itu bener-bener stress-stress banget disitu ini enggak usah imbus company kalau ngasih kemarin tuh ada drama tapi ini juga mau bahas karena gua juga udah gak main di kita skip aja disitu panisi ngereven ya iya setara gitu kita kemarin juga sekitaran ini kok 500 800 ribu dollar dan gua enggak tahu kenapa game masih hidup hehehe otorpe makin menurun atsunya ya skip atur gaser Oh wow oke ini wow saya turun banget ya dari semula yang satu juta 800 menurun sampai 600 kayaknya enggak terlalu banyak yang gak cek Skadi kemarin ya Skadi sama Leviathan besok ini Hela ya besok Hela terus lanjut ke Hera terus Hades langsung soalnya Skadi sama si Leviathan kan udah kan kalau kita ngikutin bandar China tuh harusnya l-a-hela-hela era Skadi terus Leviathan baru Hades tapi karena Skadi sama Leviathan udah di lompat jadi Hela-hela sama Hades ini back-to-back bahaya banget ya bahaya banget ini dibagi kalian mungkin pengen ambil semuanya ya ya cukup berharap aja kalian enggak habisin banyak stars disitu untuk dapetin satu video karakter gue besok bakal gacha Hela juga karena gue pengen ambil gue pengen taruh di komputer karena dia punya satu meka enggak ada mekaniknya cuman nge-spamming turat ayah kumpulin di find grass sampai cukup spam turat udah kelarak jadi enak banget mainnya pakai hal dan itu pun dia adalah keserangan area terbaik saat ini di China mainnya nggak ribet hanya nge-spamming skill ketiga pas di findress kalian udah pun dia akan naik turat itu nombok tinggal nembak ayah dan dia bisa bisa sampai 10 jutaan itu enak banget gitu gua dan tells ya sudahlah ya pet of nowhere masih hidup Oke japan singgah dari jepang ya sudahlah ya skip skip kota saik skip juga ini makin turun makin suram asal lain nah ini murid bilang berapa kali asal lain yang versi kolet tuh makin turun makin turun juga bahkan biang global pun belum rilis ya sudah mirror cloud udah dead game jadi nggak usah dibahas lagi lagi yakin gua girls frontline udah dead game juga nih maaf aja ya udah dead game karena mereka sekarang lebih fokus ke girls frontline 2 yang dimana itu antara bumi dan langit itu ya girls frontline 2 exilum tuh bagus banget kalau misalnya mungkin kalian suka sama eskom strategi RPG itu kurang lebih seperti itu itu bagus banget sayangnya adalah yang kemarin versi China gua nggak bisa cobain ya CBT semoga aja yang versi global ini bisa cobain ya semoga aja sip aterger ya sudah lah udah dead game juga Higan dan diet game banget salam mereka sendiri kalau Higan itu ya Archemy Star dan diet game gue yakin karena memang udah udah nggak jaman lagi kita tapi besok ini untuk kafkam yang bener-bener meleduk banget ya pasti gue yakin bisa sampai 100 juta lebih mungkin ya apa nanti pas fujuan enggak fujuan kayak enggak bakal sepopuler om kafka tapi nanti pas jingliu yaitu masternya si jinguan nah itu itu bakal rame lagi karena satu karakter yang waifu banget mungkin bisa nyanyi kafka mungkin jadi untuk brown das 2 ya semoga bisa lebih meningkat lagi kan aplikasi besok ini udah ada kostum summer yang desainnya bener-bener wah banget gua akan gajah juga pastinya dua banner ini karena cukup menarik desainnya desainnya